Pedagang bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan di Kuala Tungkal kelukan sepinya pembeli. Hal ini disinyalir karena perayaan kemerdekaan di tahun ini yang tidak semarak seperti tahun sebelumnya. Jelang hut RI ke-75, pedagang bendera merah putih musiman di kota Kuala Tungkal kian mencamur. Para pedagang menghiasi pinggiran jalan protokol di Kuala Tungkal, namun penjualan bendera merah putih ini tidak seramai tahun lalu. Beberapa pedagang mengaku permintaan bendera maupun atribut merah putih lainnya masih sepi. Bahkan sehari hanya bisa terjual 15 hingga 20 lembar bendera saja. Peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tidak meriah seperti dulu. Banyak masyarakat tidak memasang bendera di halaman rumah sehingga berdampak terhadap onset pedagang bendera. Nah sekarang ini masih sepi lah. Ini pengaruh COVID-nya ya. Harga sendiri kita jual berapa nih? Dari yang Rp5.000 sampai Rp300.000-Rp400.000 ada. Kalau sekarang ini penjualannya ini omset itu turun nggak? Jauh. Jauh. Agak berkurang bang. Bedalah dengan tahun kemarin. Omset agak kurang, penurun, drastis. Seperti biasanya lah. Ini pengaruh COVID-nya juga bang ya? Iya bisa jadi. Soalnya semua perekonomian kan agak melemah. Kalau harga sendiri berapa kita jual bang? Beda-beda sih bang. Dari harga berapa ben ya? Nggak ada yang Rp30.000, Rp40.000 sampai Rp80.000.